Baik, terima kasih pendengar ProSatu dimanapun Anda berada ya saat ini masih bersama kami di Florata pagi ini dan juga pendengar ya kami juga memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menanggapi ya ketiga topik kami yang sudah kami hadirkan pagi hari ini pendengar ProSatu yaitu bisa di line telepon 0821-451-1957 ataupun juga di WA 0821-3878-8786 dan pendengar ya tiga topik kita ya itu terkait dengan dinas penanaman modal ya dan pelayanan terpadu satu pintu ND himbaw pelaku usaha dan investor kantongi perizinan dan juga KPU Sika tetapkan DPT pemilih-pemilu 2024 dan PMK Flotin gelar festival Nusa Solor 2023 dan pendengar ya topik kita yang kedua yang akan kami hadirkan untuk Anda saat ini yaitu terkait dengan PMK Flores Timur ya gelar festival Nusa Solor 2023 dan saat ini di jumlah telepon sudah bersama kita Ibu Katerina M. Riberu PLT Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur Selamat pagi Ibu Rin Selamat pagi Ibu Katerina M. Riberu Baik terima kasih sudah di tempat kerja atau menuju tempat kerja ini Ibu Mas dalam perjalanan Oke ya berarti bersantai ya bersama keluarga di akhir pekan ini Baik Ibu Rin meluangkan waktu pagi ini terima kasih bersama Pro Satu RR Indek kami bisa diinformasikannya terkait dengan festival Nusa Solor yang sudah digelar ya beberapa hari yang lalu begitu ya Ibu Rin ya 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 Ini bisa diceritakan sedikit kegiatan festival ini seperti apa kemeriahannya Ibu Rin Baik terima kasih Pemirsa yang sangat mati Dari Timur terdengahkan Dari Pemirsa 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 Dari program dari kegiatan pemerintah Bapak Tengkut Jawa Singur melalui dunia kegiatan dan pengetahuan dan pengetahuan telur sejauh murah Kegiatan isu kita beri gunung Ada Festival Nusa Solor 1993 Kenapa kita memberi nama Festival Nusa Solor Karena dari tutur adat, tutur pejabat, dari tutur pejabat, itu tulang toler strategis dalam petugas perpagangan dan ekonomi agama dan politik di Masa Lumpur. Dengan politik budaya di Masa Lumpur, kita akan tolerisasi sebuah lebih identif dengan Katolik, dan dengan Jepang. Dengan politik budaya di Masa Lumpur, kita akan tentu, Katolik itu menghasilkan budaya toleransi, saling merawat, saling menghormati, dan meletang. Dan kita merasa perlu untuk hadir di Katolik, untuk melakukan politik budaya di Masa Lumpur. Dan itu yang menjadi alasan ya, Dinas Pariwisata Pemskap Flores Timur menggelar festival di Pulau Solor begitu Iburin ya? Iya ya. Oke, dan kalau boleh tahu tujuan dari kegiatan ini, apa dan juga manfaat yang didapatkan untuk masyarakat seluruh khususnya itu dari festival ini, apa Iburin? Jadi, sakit dan tujuan dari festival ini, itu adalah yang pertama, kami menggabung budaya timan dan waktan sebagai PKRG itu bersama, Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit makna dari tema yang ditetapkan terkait dengan festival Solor, Nusa Solor ini ya Iburin? Oh ya, jadi mungkin di awal tadi saya sudah bisa ditaikan, Jadi, di awal tadi saya sudah bisa ditaikan dengan kesempatan yang kami lakukan bersama dengan tempat tempat, Pemisasi Selor Timur, mencoba untuk melakukan kesempatan yang kita berbicara sahaja dan kita bisa ditaikan. Ya, ini apakah ada program-program lain lagi selain festival Solor nanti, kegiatan apa lagi yang diadakan nanti dari Dinas Pariwisata Flores Timur? Pemerintah kebentukan di tali dan tinggi. Nah itu sudah terjadi di beberapa tempat di pemerintah tersebut, di pemerintah tersebut di pemerintah tersebut di pemerintah tersebut. Tepat itu pemerintah tersebut di bulan April setarung dengan menemuan pemerintah tersebut. Dan tahun kebulan ini, bulan ini akan mendatang pemerintah tersebut di antara budaya yang telah disawak. Dan di akhir bulan Juni sampai dengan awal bulan Juni nanti, itu masyarakat di Ketamatan Pemirsa Bong di Kalbopo, juga akan mengadapkan Festival Woklu 2022. Dan festival ini juga akan dihadiri oleh Deputi Ison, Pemimpinan Kebunsaan dan Otonomi Kreatif dari Republik Indonesia. Lepasih Pemimpinan Kebunsaan itu sudah dihadiri oleh Deputi Ison, Pemimpinan Kebunsaan dan Otonomi Kreatif dari Republik Indonesia. Baik, mungkin sebelum saya menjelaskan gol yang akan dihadiri oleh Deputi Ison, Pemimpinan Kebunsaan dan Otonomi Kreatif dari Republik Indonesia. Terima kasih. 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 Dari kegiatan festival Nusa Selor ini, target pengunjung yang ditargetkan oleh Pemkap Flotim, ini kira-kira berapa ini Ibu Rin? Memang kalau lebih lagi target pengunjung ini lebih seperti soal budaya, kami tidak punya target pengunjung, tetapi kami lebih menesankan partisipasi pada Pemkap Flotim, bagaimana mencoba budaya yang ditunjukkan oleh Pemkap Flotim. Pemkap Flotim, Pemerintah Flotim, dan Pemerintah Flotim, dan Pemerintah Flotim, dan Pemerintah Flotim. Kami juga punya kami kohormatan. Ibu Julin dari Amerika, yang kebetulan juga hadir di Pemerintah Flotim, sedang dalam penelitian. Beliau juga diberikan kesempatan, itu kerta dalam atresi pandemi. Beliau diperlukan bagaimana memiliki hidup orang Amerika. Pemerintah Flotim, dan bagaimana beliau, beliau juga ada di Jenderal Peketamatan di Kabupaten Flotim. Beliau pernah ada di Bukihana, di Pulau Bantara, di Barat Flores, dan juga pada saat kami di Pemkap Flores. Beliau sudah memenuhi bagaimana budayanya bisa, budaya orang Flores ini. Akhirnya, Bu Rauh juga memberikan, memberikan satu benderaan bersantai dengan menampilkan sebuah tarian, tarian, dan menceritakan pintu-pintu penelitian. Luar biasa. Baik, Ibu Rin, yang pasti kegiatan selain Festival Balai Nagi dan juga Festival Nusa Solor ini merupakan agenda setiap tahun nantinya ya, Ibu ya? Ya, ya. Tentu itu. Oke, dan tentunya itu juga menjadi harapan masyarakat Flores Timur sendiri ya, untuk meningkatkan perekonomian di sana. Baik, Ibu Rin, terima kasih atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND ya. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat bersantai ya bersama keluarga. Ya, selamat pagi, terima kasih. Terima kasih.